Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman sekalian Kembali bersama Saya dan Istri yang Satu-satunya Alhamdulillah Sekarang kita lagi ada di Dimana Umi? Di Kebun Raya Bogor Udah lama banget kita gak kesini Dan ini kita lagi ada di Geria Anggrek Salah satu spot yang paling bagus Di Kebun Raya Bogor Menurut kita Kenapa? Karena kita adalah anak hortikultur Dulu di kampus Kita belajar Program studi hortikultur Salah satunya adalah untuk mempelajari Tentang tanaman buah, tanaman obat Tanaman sayur Dan tentu saja tanaman buah Eh tadi sudah ya, satu lagi tanaman bunga Nah ini adalah tanaman bunga Tempat kita belajar, Alhamdulillah Karena belajar di hortikultur Saya mendapatkan bunga desa Gitu ya Ami? Dan pada hari ini Kita ingin Ngobrol sedikit dengan Umu Alilah Khususnya berkaitan dengan Masalah Perempuan ya Karena gini Kalau kita lihat Orang-orang Banyakan ketika Berbicara tentang Perempuan itu Apalagi yang sudah kuliah Kuliah S1 Kuliah S2 Kuliah S3 Semakin tinggi kuliahnya itu Lantas semakin besar Dia dituntut untuk masuk ke dalam dunia-dunia karir Masuk ke dalam dunia-dunia komersial Dan Dia dianggap bahwa Keberhasilannya itu senantiasa diukur daripada materi Daripada uang yang dia hasilkan sebenarnya Daripada kegelamoran hidup yang 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 dia pertontonkan Misalnya dari rumahnya Dari mobilnya Atau dari Pakaiannya gitu kan ya Dan seterusnya Nah Tapi Jarang sekali orang itu mengartikan Bahwa Kesuksesan seorang wanita itu Ada pada Kemampuannya untuk mengurus keluarga Kadang-kadang ada juga Semacam ini ya Pembelaan diri Saya tetap mengurus keluarga kok Saya tetap tidak melalaikan kewajiban kok Tapi Intinya adalah Ada sebuah pandangan Yang mengatakan bahwa Seolah-olah Perempuan itu harus bebas Sebebas-bebasnya Bebas dalam hal berfikir Bebas dalam hal bersikap Bebas dalam hal berpakaian Bebas dalam apapun juga Dalam hal pandangan Tidak terikat oleh Norma-norma apapun Ini yang dikembangkan Misalnya ada orang yang berkata Udah deh Jangan ngatur-ngatur wanita Bagaimana cara wanita bersikap Gue gak mau diatur Dan lo gak berhak ngatur gue Pandangan lo Bukan pandangan wanita Lo kan laki-laki Lo kan maunya kan wanita Seperti keinginan lo Gue bebas Gue gak mau diatur apapun Lo jangan mendikti Cara gue berpakaian Lo hormati gue dong Kalau gue mau berpakaian terbuka Itu urusan gue Karena gue pengen Dan lo gak boleh Gak boleh protes Dan kalau lo bilang Bahwa berpakaian terbuka itu Jadi membuat orang Atau merangsang orang Berpikiran mesum Ya itu bukan salah gue Tapi salah lo Jadi gue punya hak Gue punya right Untuk berbuat begini Ada juga yang berkata Lo juga gak punya hak Untuk ngatur gue Gue mau kerja Gue mau berkarya Gue mau apa Wanita harus berkarya Emang kayak zaman dulu Harus di rumah Ngendem Harus Apa namanya Ibaratnya Tidak ada aktivitas Gitu kan Ini gue ini wanita modern Bukan wanita zaman dulu Yang disibukkan Hanya dengan dapur Kasur Dan sumur Itu beberapa Kata kota orang Nah Makanya disini ada Umu Alila Umu Alila ini adalah Owner dari Hijab Alila Iya Saya hanyalah Sopir owner Hijab Alila Jadi Sopirin dia kemana-mana Tapi saya Sopirin tidak digaji Tapi yang menariknya Bukan hanya itu Umu Alila Adalah owner Hijab Alila Juga sekaligus Seorang ibu Daripada empat anak Nah Yang menjadi Problematika Mungkin tidak banyak orang Mengerti Dikiranya Ah Felix Shaw itu Mengharamkan wanita Bekerja Misalnya Atau Felix Shaw itu Tidak memperbolehkan Wanita untuk bekerja Misalnya Pengekang wanita Apalagi Bias gender Dan sebagainya Tapi faktanya Umu Alila Punya aktivitas Selain daripada Ibu rumah tangga Yaitu adalah Mengurus Hijab Alila Yang sekarang Karyawannya berapa Dik? Karyawan Untuk yang Bagian kantor Ada sekitar 60 60 Kalau untuk penjahit Ada sekitar Hampir 80 Iya Berarti ya segitulah Artinya banyak Bahkan saya saja Nggak ngurus orang sebanyak itu Saya cuma ngurus dia Dan dia mengurus yang lain Kebalik Malah dia yang ngurusin saya Harus ngurusin berapa 60 dan 80 Eh 40 dan 80 tadi Kurang lebihnya 120 lah 120 orang Tambah 1 Yang paling berat diurus adalah Suaminya Plus 4 orang anaknya Berarti di rumah Dia punya 5 orang yang harus diurus Di luar dia punya beberapa lagi yang harus diurus Inilah kekuatan seorang wanita The power of makma Yang irasional Nah Kita pengen nanya Menurut Umi Gimana sih Emang ketika dalam kehidupan ini Apakah Harus dipertentangkan Antara kemudian Kerja Karir Berkarya Perempuan Dan Islam Kira-kira bisa barengan Atau nggak kira-kira Ya sebenarnya Nggak apa namanya Nggak bertentangan ya Kalau seandainya Si perempuan itu Mengetahui Kewajiban dia Sebagai seorang wanita Yang sudah menjadi istri Wah Waduh biasa Jadi Dan suami pun juga Punya pemahaman Yang benar Itu kan ya Bahwa dia adalah pemimpin Yang disitu Menjadi Apa namanya Ya pengatur Buat istrinya Kalau posisinya Masing-masing Sudah mengetahui Kewajiban Dan baik suami Atau istri Ya Insya Allah nggak ada pertentangan Gitu loh Jadi nanti ketika Abi highlight dulu ya Saya highlight dulu Ini penting poinnya ya Poinnya pertama adalah Mengetahui Kewajiban Dan hak Masing-masing ya Suami sebagai pemimpin Dan istri sebagai Yang dipimpin Yang dipimpin Dalam keluarga Dalam satu kemudian Ini Oke Kewajiban dan hak Terus apa lagi Ya ketika Menjalankan Kewajibannya itu Sudah Apa namanya Sudah dilaksanakan Kemudian Misalkan memang Seorang istri ini Punya keinginan Untuk punya karya Gitu kan Ya tentunya Itu setelah Menjalankan Kewajibannya dulu Gitu kan Ya jadi Memastikan bahwa Kewajibannya itu Sudah beres Kemudian Ketika dia Apa namanya Harus mengerjakan Sesuatu yang Di luar rumah Gitu kan Ya itu Tanpa sama sekali Meninggalkan Kewajiban Dia di rumah Ya gitu Jadi misalkan Dan begitu pun Terkadang Kalau misalkan Umi Ketika menjalankan Hijab Alilah Ya ketika Dalam sehari-hari Pasti ada problem Kan Nah ketika ada problem Itu Ya ketika Bagaimana mengatur Waktu Nah itulah pentingnya Seorang suami Dalam Mengingatkan istri Ya Jadi ketika misalkan Saya kok Di rumah Masih memikirkan Hijab Alilah Ya disitulah Suami berperan Kamu ini di rumah Terus Itu gimana Urusan anak Urusan abi Urusan rumah Jadi Akhirnya disitu Kewajiban suami Untuk tidak sampai Membuat istri itu Terlalu larut Dengan Hal-hal yang sebenarnya Disitu Itu gak wajib Yang wajib Ini di rumah Yang wajib Jadi Istri pun Gak kebablasan Ya Kayak gitu Jadi Perlunya Seorang suami Juga tidak Apa namanya Tidak yang memberikan Keleluasaan Begitu saja Melepas Tapi harus Selalu Mengingatkan Selalu bersedia Untuk Apa namanya Menjadi rem ya Menjadi rem buat Istri supaya Yang di rumah ini Bisa tertangani Dengan baik Yang di luar Juga Juga dikasihkan Apa namanya Diberikan keleluasaan Kesempatan Gitu loh Tapi juga Sejak kebablasan Oke Highlight lagi Berarti Pertama-tama Yang harus difahami Adalah tentang Hak dan kewajiban Yang kedua Adalah tentang Kepemimpinan Seorang suami Di rumah itu Dia sangat memahami Tentang visi Dalam kehidupan dia Kalau dalam Visi dalam kehidupan kita Ya tentu saja Islam Kita menginginkan Agar keluarga kita Ini adalah Di jalan Islam Karena di jalan Islam Berarti Sebagai seorang istri Dia punya kewajiban-kewajiban Yang tidak bisa Dilalaikan Ada kan kewajiban-kewajiban Yang sudah dilaksanakan Maka ada Jalan untuk berkarya Ada waktu untuk berkarya Kenapa? Di dalam Agama Islam Laki-laki dan perempuan itu Tidak dibedakan Fungsinya Sama-sama Sholat Sama-sama zakat Kata Allah Di dalam Al-Quran Sama-sama menyembah Allah Sama-sama taat pada Allah Dan mereka Sama-sama Sayarhamuhumullah Mereka Sama-sama Dicintai oleh Allah Berarti kalau Laki-laki berkarya Dalam dakwah Perempuan juga Boleh berkarya Dalam dakwah Gitu kan Boleh berkarya Dalam perkara-perkara lain Tapi yang jelas Selama tidak meninggalkan Kewajibannya Tapi tadi Umualillah sudah menggarisbawahi Sebagai manusia Kita pasti punya Ini ya Semacam apa ya Kita pasti punya Kekurangan Kita pasti punya Kadang-kadang Kelalaian Sehingga kita perlu diingatkan Disitulah peran suami Yang bisa mengingatkan Yang bisa meluruskan istri Yang bisa membawa istri Kembali ke dalam Apa namanya Ke dalam kesepakatan Di awal Sehingga istri itu Kemudian bisa nyaman Untuk berkarya Tanpa juga meninggalkan Kewajiban-kewajiban Yang dia lakukan Nah kalau hijab alilah sendiri Kenapa sih Umi nyaman Apa namanya Berkarya di hijab alilah Apakah hijab alilah ini adalah Bisnis ansih Bisnis saja Atau ada sesuatu yang Umi inginkan disitu Hijab alilah itu Menjadi sarana dakwah Itu yang pertama Jadi memang Setelah Dari sebelum ada hijab alilah Juga dakwah sudah Ya Umi jalanin gitu kan ya Tapi disitu Tapi disitu ternyata Belum membuat sesuatu Yang disitu kok Kayaknya berat ya Gitu kan ya Ketika waktu itu era Belum sosial media Gitu kan ya Tapi ketika sosial media itu Coba untuk Apa namanya Membuat Bisnis juga Dan disitu ternyata Mendukung dakwah Gitu kan ya Jadi disitu Sangat bersyukur sekali Karena apa yang Dijalani sekarang Inline Gitu kan ya Antara disitu juga Apa yang kita hasilkan Dari bisnis ini Juga untuk dakwah Gitu kan ya Dan dari apa yang Kita lakukan Dengan Jepalini Juga menghasilkan Kader-kader juga Jadi banyak follower Jepalilah yang disitu Tercerahkan Tercerahkan Kemudian hijrah Kemudian disitu Mereka juga bisa Ikut ngaji Kita juga bisa nyewa ruko Gitu kan ya Nyewa ruko Untuk tempat kajian Ini dibuka Masih nyewa Jadi dulu yang kajian Di rumah Kajian di rumah Itu kan Sangat gak nyaman ya Karena belum masalah parkiran Sempit Tapi semenjak punya Apa namanya Hijab alilah Kita jadi punya Ibaratnya Uang untuk nyewa ruko Gitu kan ya Jadi Apa namanya Sumber daya Sumber daya Uangnya terlalu Sumber daya Ini juga SDM juga Karena yang Melanjutkan Estafet dakwah Jadinya banyak Jadi karyawan-karyawan Alilah ini Juga akhirnya Yang melanjutkan Estafet dakwah Karena semakin besar dakwah Juga semakin banyak SDM yang kita butuhkan Yang perlukan Yang kita perlukan Kalian nonton Malaysia Bahaya nih Jadi itu Itu yang membuat Jadinya makin semangat Menjalankan hijab alilah Dan juga Yang menjalankan hijab alilah pun Ya Teman-teman yang masih jomblo ya Jadi saya pun ya Ibaratnya fokus Kebanyakan di rumah Gitu kan ya Jadi menjalankan sehari-harinya ya Tim-tim yang masih Waktunya masih banyak lah Gitu Jadi gak terlibat langsung Berarti tinggal diatur aja Nah ini poin kedua Bisa kok dilaksanakan Sebenernya Bisa kok kita berkarya Poin kedua adalah Berkarya lah Dengan sesuatu yang kita suka Syukur-syukur Kita berkarya Pada sesuatu Bukan hanya yang kita suka Tapi yang memang Kita perlukan Untuk nanti di Yomil Kiamat ya Kita perlu amal Kita perlu Apa namanya Menumpu amal-amal baik Menumpu Pahala-pahala Mudah-mudahan Dan disinilah Hijab alilah ini Kemudian menjadi Solusi bagi umu alilah Karena ketika dia pergi ke kantor Mengurus tentang hijab alilah Ternyata bukan hanya Passionnya Mengurus Komersil Tapi juga Mengurus dakwah Tapi sebenarnya Intinya adalah dakwah Karena tadi Seperti yang dikatakan Sebelum hijab alilah ada Dakwah juga sudah ada sih Setelah Hijab alilah Misalnya tidak ada Suatu saat nanti Oh ya dakwah akan tetap jalan Artinya Akan sangat indah sekali Ketika Ketika kita berdakwah Sorry Ketika kita memanfaatkan Hijab alilah Bisa untuk dakwah Dan ketika kita berdakwah Sekaligus bisa kemudian Mempromosikan hijab syari Misalnya Mengedukasi Dan itu berjalan inline Nah pertanyaannya Kalau ada orang bilang Gimana sih menyesuaikan Antara Antara Kalau andaikan nih Dia mau berdakwah Tapi sekarang dia Tidak ada uang Atau misalnya Kayak kita dulu misalnya Kita mau dakwah Tapi kita punya banyak sekali Keterbatasan Keterbatasan sumber daya Ini kira-kira ada Orang-orang kan banyak berpikir begitu ya Gimana sih caranya Kalau kita sekarang lagi Gak punya Gak seluang dengan umu alilah Gitu kan Kita gak bisa Sekaligus Kadang-kadang ada perempuan-perempuan Yang di kantor Kadang-kadang ada perempuan-perempuan Yang tidak seluang waktunya Atau tidak seenak Umu alilah Dalam Dalam dakwah ini Kira-kira Gimana solusinya bagi mereka Mungkin kalau dari sisi Misalkan ada teman-teman Yang disitu Waktu ya Jadi saya di NT Anissa pun Memegang Selain dari Anak yang masih muda-muda Saya juga Megang ibu-ibu Yang disitu Mereka retata-tata juga bekerja Nah Ada juga yang mereka Ibu rumah tangga Apa? Pembantu rumah tangga Juga mereka Ada juga yang gabung Karyawan 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 Banyak banget yang gabung Jadi ada yang full Ibu rumah tangga Ada juga yang masih karyawan Coba kita Carikan solusinya Kalau misalkan Jadwalnya berbentrokan Dengan jam kerja Kita tetap tawarkan Kapan dia kosong Nah Bisanya hari Minggu Nah kita cari pengisinya Yang juga yang bisa hari Minggu Jadi insya Allah Kalau setiap orang Yang punya niatan Untuk ikut terjun Dalam dakwah Itu pasti ada Celah untuk bisa Apa namanya Terlibat Tergantung sih Kalau emang dia semangat banget Ya pasti ada Tapi kalau kadang-kadang Semangatnya masih maju-mendur Banyak alasan Banyak alasan Juga gak ketemu-ketemu juga Waktu untuk Apa namanya Ikut kajian Dan juga terlibat Dalam dakwah Jadi insya Allah Pasti ada Mau dia bilang Aku sibuk Sama rumah Sama kerjaan Kalau emang dia niatan Untuk terlibat Pasti akan ketemu jalannya Apakah akan ketemu waktunya Dalam Dalam pribasa-basa Melayu Enak atau tak nak Kalau nak seribu daya Kalau tak nak seribu dalih Jadi mamak yang di MTN itu Atau di madrasa lihat Biasanya Kalau yang dia bisa Kajian weekday Kita atur jamnya weekday Tapi kalau dia bisanya weekend Kita atur pengisinya pun weekend Tapi kalau malam gak ada ya Karena emang kalau perempuan Ya gak boleh malam-malam Keluyuran lah Jadi kita cari jam-jam Insya Allah pasti bisa Masalah misalkan Dari sisi gak punya uang Gak punya materi Untuk ngaji Enggak lah Ngaji itu kan gak bayar Jadi kita semuanya free Support Jadi kalau yang punya harta Sumbangkan harta juga Yang punya Apa namanya Waktu Sumbangkan waktu Untuk dakwah juga Pokoknya Selama kita masih hidup Pasti kita punya Sesuatu yang kita sumbangkan Untuk dakwah Oke Catat Jadi kalau kita mau Pasti ada yang kita sumbangkan Untuk dakwah Itu nomor tiga Jadi kalau seandainya kita Benar-benar menginginkan Bahwa kita berkontribusi Di dalam jalan Islam ini Pasti akan ada cara Untuk berkontribusi Artinya gini Dakwah itu adalah Meng-convert apa yang kita punya Apapun yang kita punya Lalu kemudian Menjadikan itu Sebagai cara Untuk mempermudah orang Di jalan Allah Oke Bisa jadi dengan harta Bisa jadi dengan keahlian Bisa jadi dengan Bahkan cuma Nyebarin Apa Nyebarin Nyebarin Apa namanya Jadwal kajian Tadi kalau Umu Alillah Di dekat rumahnya itu Ada majelis ta'alim Anissa Tapi bisa jadi Yang tempat Yang lain Seperti apa ya Terserah teman-teman sekalian Yang jelas Ada yang kita kontribusikan Skill, uang Ataupun kemudian Bahkan sekadar Tenaga Tenaga Sharing Atau broadcast Whatsapp Atau sharing Atau broadcast Instagram Facebook Dan sebagainya Ini adalah bagian Daripada kontribusi dakwah Artinya kalau kita Sudah memahami Pentingnya dakwah Kita akan mau Untuk berkontribusi Disini Nah Ini yang berikutnya Umi Alillah Umi Jadinya jadi Umi Alillah Umi Jadi yang berikutnya Ini ada orang berpandangan Kalau misalnya Tadi ya Ini kan turunan Daripada pandangan Pandangan-pandangan Feminis ya Bahwasannya Perempuan itu harus Kalau sudah kerja Sudah kerja aja Nanti kan anak kan bisa Sama yang lain Nah itu kan kesian ya Anak-anaknya Tadi Sudah kita katakan Bahwa boleh Sebenarnya untuk berkarya Tapi jangan lalaikan Kewajiban-kewajiban Tapi yang sekarang Kita lihat Banyakan yang berdali Untuk berkarya Lalu melalaikan Kewajiban Yang akhirnya justru Rusak tatanan rumah tangga Dan rusak Tananan keluarga itu Dan ini banyak terjadi Di negeri-negeri barat Yang justru lebih awal Mempromosikan Feminisme Nah Kita ini sekarang Mungkin masih menolak Oh enggak Kami bahagia dan begini Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Kehidupan mereka Kebanyakan yang hancur Rapuh di dalam Nah bagaimana Kemudian kita melihat Fenomena seperti ini Contoh misalnya Ada orang-orang yang tadi ya Tadi kan akal masalah Cara berpikir ya Nah itu ini cara berpikirnya Kayak tadi Pakaian-pakaian Terserah gue dong Kalau gue mau kerja Terserah gue dong Apa-apa Terserah gue dong Gue enggak mau dibatasin Gue enggak mau Hak dan kewajiban gue Lu yang tentuin Tapi gue mau tentuin sendiri Nah jadi ada orang-orang Semacam ini Kira-kira pandangan kita Gimana terhadap orang Semacam ini Kalau gue mau Berpakaian Gue mau berpakaian Sekendak gue Lu enggak boleh ngerarang Kalau gue pakai tank top Gue pakai hot pants Lu nafsu Berarti lu yang mesum Bukan salah gue Gimana ini kira-kira Itu berarti Masalah individualis ya Nah individualis Jadi apa namanya Tidak ada Disitu Rasa bahwa Apa namanya Apa yang dia lakukan itu Akan berpengaruh Kepada yang lain Egois maksudnya Pemikiran individualis Jadi apa namanya Itu yang pasti Bertentangan banget Setelah sama islam Karena di dalam islam itu Sebaliknya Kita berjamaah Kita juga Sedang amal-amal Naimungkar Jadi gak bisa Lu-luh gue-gue Nah lu-luh gue-gue itu Biasanya Kaumnya Abi Jadi memang Kaumnya Abi itu yang mana ya Itu lah Egois maksudnya Jadi tidak berketangga Kalau Abi itu gak Abi Ya karena udah maksudnya Ya mulailah Berubah Mulailah lebih parah Jadi ketika Apa namanya Mulai muncul Pemikiran-pemikiran Bahwa disitu Apa namanya Urusan Urusanku ya urusanku Urusanku itu gak ada Dalam kamu seorang islam Kayak begitu Jadi itu semua Pemikiran Saqofah dari barat Saqofah dari asing Yang disitu Coba untuk dimasukkan Ya kepada Kau muslimin Dan kebanyakan itu Apa namanya Diambil Sama orang-orang muslim Dan Sebagaimana kita Pahami Beberapa waktu yang Lalu ya Postingan di Cepalila Terkait dengan Apa namanya Bahasan seorang artis Yang disitu Apa Membahas masalah Baju seorang perempuan Yang disitu Ya terserah gue dong Pake baju apa Gitu kan ya Berdasarnya Mau diterima gak diterima Misalkan ya kita tahu Sebagai seorang perempuan Bahwa laki-laki itu Pasti fitrahnya Kalau dia itu Apa namanya Ngelihat sesuatu yang Seksi Lihat sesuatu yang disitu Menarik ya pasti Apa namanya Nalurinya itu pasti akan muncul Gitu kan ya Ya karena Abih masih normal ya Iya Gitu kan ya Abih masih normal Nah Nah itu ketika Ketika dia melakukan Apa namanya Statement seperti itu Gitu kan ya Berarti kan memang Dia itu Dipertanyakan Dia ini muslim apa enggak sih Gitu kan ya Karena memang dalam hal Apa Orang muslim itu Gak ada yang Apa namanya Mengajarkan seperti itu Jadi Amar Ma'ruf Naimungar Di tengah-tengah kaum muslim Itu Menjadi sesuatu yang Bertentangan Dengan pemikiran Yang tadi Abih tanyakan Gitu loh Jadi ketika Umi kok pinter banget sih Yang ngajarin siapa sih Ternyata terbukti Lebih radikal dia Daripada saya Tapi lebih 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 Enaknya mungkin gini ya Bukan Tidak ada muslim yang mengajarkan Begitu banyak sih muslim yang ngajarin Cuman Enggak ada Ajaran islam seperti itu Cuman kita berharap Mudah-mudahan Dia belum paham aja ya Setelah dia lihat video Hijab Alilah Setelah dia lihat video ini Siapa tau dia sadar Terus dia mau ngaji Amin Tapi yang jelas gini Tadi betul Seorang laki-laki itu Memang tertarik dengan aspek visual Artinya ketika kita melihat sesuatu Tentu saja pasti ya Jangankan visual deh Contoh misalnya ini semuanya hijau nih Semuanya nih Tiba-tiba ada warna merah Ini kan pasti menarik Semuanya Semuanya kemudian tutup aurot Tiba-tiba ada yang buka aurot ya Tentu saja pasti menarik Kalau semuanya buka aurot Ada yang tutup aurot Nah tentu saja itu pasti menarik Tapi tentu saja ini lebih berbeda lagi Karena namanya manusia itu Pasti ada rangsangan yang bersifat Bawaan gitu ya Artinya laki-laki itu ya Secara bawaan Pasti akan tertarik pada wanita Makanya saya tertarik sama Umalila gitu kan ya Karena Karena saya normal gitu ya Tapi kalau misalnya saya tertarik Sama laki-laki Nah itu Umalila gak akan mau sama saya Karena saya jadi gak normal gitu kan ya Nah ini maksudnya adalah Sebebas-bebas kita Kita pastikan terikat pada satu aturan Karena orang yang paling bebas pun Punya satu aturan Apa aturannya? Lu gak boleh ganggu kebebasan gue Tapi pertanyaannya adalah Siapa yang berhak menentukan aturan itu? Kalau orang muslim dengan sangat mudah menjawab Yang pantas dan layak menentukan aturan Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu bedanya orang muslim Sama yang berpikiran bukan muslim gitu maksudnya ya Nah itu adalah sedikit Dan Umi ada pesan-pesan gak sama anak-anak muda ini Jangan dikira Kemudian kalau kita sudah bikin video begini Lantas Umalila Umalila lantas diundang kemana-mana Enggak Dia diposisikan di rumah Tadi sudah kita sampaikan Karena sudah banyak kerjaan di rumah Dan banyak juga yang harus diurus di hijab Alila Nah sehingga memang memberikan kajiannya Baru dalam level-level yang bisa dijangkau Untuk kemudian masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya itu Nah ini maksudnya dengan Mengerti tentang hak dan kewajiban Serta kemudian menyesuaikan dengan Apa namanya Islam Umi nyaman gak dengan semua ini? Alhamdulillah sangat bersyukur ya Dengan apa namanya Merasa terkekang? Enggak Merasa terjajah? Merasa terdominasi? Abi merasa menjajah tidak? Merasa terdominasi? Sebenarnya kalau merasa terdominasi sih Ya karena memang ego ya Kalau lagi kita misalkan apa namanya Pengen sesuatu Kemudian Abi misalkan gak boleh Contohnya misalnya beli sendal baru Ya misalkan harus apa namanya Pergi Kalau mungkin gak suka belanja ya Boong Itu gak benar Misalkan kita harus berpergian Kemudian dalam hal ini itu urusan dakwah juga Tapi kan gak selalu Abi izinin kan Lihat mungkin situasinya lagi apa Atau gimana keadaannya Misalkan Abi udah lama gak di rumah Tiba-tiba Umi harus bergi Ada urusan dakwah nih harus dilakukan Kemudian dalam hal ini Abi Jangan dulu deh di rumah dulu deh Kayak gitu kan Itu kadang-kadang muncul Ya perasaan Kok gak boleh sih? Kok ini sih? Kok itu sih? Itu fitrah kan Seorang manusia pasti memiliki Perasaan seperti itu Itu biasanya Di detik-detik awal-awal lah Tapi kemudian ketika Ketika kita mikir lagi Kemudian kita apa namanya Istilahnya Ya apa namanya Ngadem dulu gitu kan Insya Allah Jadi apa namanya Jadi kita bisa inget lagi gitu kan Bahwa kewajiban kita di rumah ini Ini yang apa namanya Prioritas ya Masalah prioritas ya Jadi disitu Itu gak bisa digantikan oleh orang lain Sehingga kita harus menyelesaikan dulu nih Apa namanya kewajiban kita yang di rumah Nah balik lagi yang pertama ya Ini penting banget Dan ini pentingnya gini deh Sering kali justru ada cewek yang dapet Laki-laki yang gak ngerti tentang Islam Nah sehingga dia tertindas Terjajah dengan justru Ya laki-laki yang bilang Kamu harus menurut sama saya Kalau kamu gak menurut sama saya Kamu dosa Padahal dia gak ngerti tentang Islam Nah inilah pentingnya mencari Laki-laki yang ngerti tentang Islam Minimal mau belajar Dan mau dengar tentang Islam Kalau tidak ya Gak balance gitu kan ya Yang balance kan hak dan kewajiban Tadi balik lagi pertama Perempuan tau haknya Laki-laki tau kewajibannya Demikian sebaliknya Perempuan tau kewajiban Dan tau laki-laki tau haknya Baik itu yang mau kita sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Doain semoga Tata baik-baik saja Istiqamah di dalam jalan Islam Dan mudah-mudahan Ini semua jadi Amanah yang Allah sampaikan pada kita Bisa kita tunaikan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati